Kekalahan tersebut menjadi kekalahan kelima Leicester dalam 6 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Kekalahan tersebut sekaligus menjerat sang serigala ke lembah degradasi. Namun, apa alasan dibalik Leicester memecat pelatih yang sudah banyak berjasa dalam 4 tahun terakhir? Menurut BBC, performa buruk jadi alasan utama klub dalam mengambil keputusan mendadak ini. Namun, ada yang janggal dibalik pemecatan ini. Pasalnya performa buruk The Fox bukan murni kesalahan Rogers. Tapi, ada pengaruh dari internal klub. Benarkah demikian? Pemimpin Leicester City, Ayawad Sri Fadana Praba, menyampaikan kalau performa Leicester musim ini sangat buruk. Ia menyebutnya, penampilan Leicester di bawah ekspektasi kita bersama. Namun, performa buruk tentunya tidak hadir begitu saja. Manajemen mengambil keputusan ketika kondisi tim dianggap sudah tak tertolong lagi. Mereka menuntut adanya kemajuan, tapi perbaikan itu tak kunjung datang. Berbagai pihak mengkambing hitamkan Brandon Rogers. Itu wajar, karena Rogers yang bertanggung jawab dengan strategi dan bagaimana The Fox bermain di setiap pertandingan. Rogers jadi pelatih ke-11 yang dipecat oleh tim Inggris musim ini. Dari sembilan tim terbawah Liga Inggris, hanya Nottingham Forest dan West Ham United saja yang belum memecat pelatih mereka. Padahal, performanya sama saja. Bahkan bisa dibilang sebelas-dua belas dengan Rogers. Namun, manajemen Leicester terlalu munafik apabila hanya menyerahkan semua permasalahan di pundak Rogers. Pada dasarnya, buruknya penampilan Leicester musim ini bukan karena sang manajer seorang. Melainkan ada campur tangan ketidakbecusan manajemen dalam mengelola sebuah tim. Terutama setelah meninggalnya sang pemilik terdahulu, Vichai Srivadhanaprabah. Tentu taetis apabila menyalahkan kematian seseorang sebagai penyebab bobroknya internal Leicester. Namun, kematian Vichai memang jadi penanda. Pasalnya, pada saat Vichai memegang tongkat ke pemimpinan klub, Leicester dianggap sebagai tim Liga Inggris yang dikelola dengan baik saat itu. Bahkan, jadi yang paling berprestasi apabila dibandingkan dengan tim-tim dengan kualitas yang hampir sama. Setelah kematian sang bos utama, hitung mundur kehancuran Leicester pun seakan telah dimulai. Awal penyerahan kepemilikan ke sang anak berjalan lancar. Leicester masih berprestasi dengan meraih gelar FA Cup pada musim 2020-2021 dan Community Shield dengan mengalahkan Manchester City tahun 2021. Tapi semakin kesini kok malah makin kesana? Di awal musim 2022-2023, komentar pesimis bahkan sudah terucap dari bibir Brandon Rogers. Menurutnya, kondisi Leicester tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Situasi klub terasa sunyi dan minim koordinasi. Dan firasat itu pun benar adanya. Dilansir Folks of Leicester, manajemen menunjukkan gerak-gerik yang tidak beres. Kurangnya komunikasi dan transparansi dengan para penggemar jadi salah satu tandanya. Tim hanya menyuruh Rogers menjawab semua pertanyaan ketika media datang. Mereka seakan lempar batu sembunyi tangan dengan keadaan tim musim ini. Usut penyusu ternyata memang ada yang disembunyikan oleh manajemen. Dapuran Leicester ternyata sangat buruk dalam mengelola keuangan. Tahun 2022 kemarin, The Fox dinyatakan telah menderita kerugian berada di angka 120 juta pounds selama tiga tahun terakhir. Bahkan, tagihan gaji Leicester membengkak jadi 192 juta pounds musim ini. Dengan besarnya kerugian tersebut, Leicester nyaris terkena sanksi dari UEFA. Untungnya tidak jadi, karena kerugian itu dinilai sebagai dampak dari COVID-19 yang menyerang pada awal tahun 2020. Meski pada akhirnya tak mendapat sanksi, situasi ini sudah cukup untuk membuat manajemen panik. Kepanikan itu akhirnya menjalar ke sistem pengeluaran klub. Tanpa berpikir panjang, klub langsung memangkas dana transfer Brandon Rogers di musim ini. Mungkin soal keuangan klub bukan jadi urusan Rogers, tapi jika sudah menyangkut dana transfer, itu sudah pasti akan mengganggu kinerja sang pelatih. Dilansir The Athletic, Rogers mengeluhkan sistem yang diberikan klub. Mereka menuntut perubahan dan pembangunan kembali squad, tapi tak memberikan dana transfer yang cukup. Dan itulah yang membuatnya frustasi. Setelah mendapat dana transfer yang terbatas, lagi-lagi klub menggembol si squad Brandon Rogers. Alih-alih mendatangkan pemain baru guna membangun kembali squad Leicester City, manajemen klub yang takut terkena sanksi, justru terlalu fokus mengurangi beban gaji dan menambah pemasukan dari penjualan beberapa pemain bintang. Salah satu kehilangan terbesar Leicester adalah di sektor penjaga gawang. The Vox melepas Kasper Smickel ke Nice pada awal musim 2022-2023. Leicester tak hanya kehilangan seorang keeper berkelas, tapi juga kapten, panutan, dan pemain senior yang sudah membela klub selama 11 tahun. Selain itu, mereka juga melepas back utama Wesley Vovana ke Chelsea. Sebetulnya, Leicester sudah meraup untung sangat besar saat melepas Vovana. Sang pemain ditebus Chelsea dengan bandrol 80 juta euro. Namun, dana besar itu tidak dipakai untuk menyokong dana transfer Rogers. Menjual pemain bintang dan menggantinya dengan pemain muda yang lebih fresh, sebenarnya sudah seperti SOP bagi Leicester. Namun, kali ini mereka sangat buruk dalam mengeksekusi strategi tersebut. Manajemen tak memberikan pengganti yang sepadan untuk Smickel dan Vovana. Leicester hanya mendatangkan vote face dari Stadehouse sebagai pengganti Vovana dan Alex Smithis dari Cardiff sebagai pengganti Smickel. Mereka yang datang tak memiliki kualitas yang sepadan dengan pemain yang pergi. Keeper cadangan Leicester, Danny Warton, dianggap belum cukup untuk menggantikan peran sentral putra Peter Smickel tersebut di bawah Mr. Gawang de Vox musim ini. Bagaimana Rogers tidak kesal dengan sikap manajemen yang seenaknya begitu? Meski demikian, ia tetap sabar dan bertahan dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan menurunnya performa Jamie Vardy dan Yori Tillemans, Rogers jadi terlalu bergantung dengan satu pemain, yakni James Madison sebagai kreator di lini tengah. Selain itu, laga demi laga yang berakhir buruk mempengaruhi mental bermain skuad asuhan Brandon Rogers. Dengan situasi seperti ini, sosok Rogers sebagai manajer sangat dibutuhkan untuk memotivasi tim. Namun karena sudah muak dengan sikap manajemen, Rogers tak berada dalam mood terbaiknya. Alhasil, intensitas komunikasi di ruang ganti pun menurun drastis. Manajemen yang menyadari situasi kian memburuk mengambil keputusan untuk memecat Brandon Rogers. Tapi jika dilihat dari sudut pandang lain, keputusan ini dianggap kejam. Harusnya klub lebih bisa menghargai dedikasi yang diberikan Rogers selama ini. Mengingat sang pelatih sudah memberikan dua trofi mayor dalam empat tahun terakhir, Rogers juga tetap sabar meski kondisi tim tengah mengalami krisis finansial dan cati diri. Terima kasih telah menonton!